Intro Itu mengambil surat tanah kita Kalau orang yang payah bayar hutang ini Ini diciptakan dari tanah liat Liat kali Susah kali Waktu datang minjam Manisnya ya Allah Bertanam tebu di tepi bibir Begitu kita menagihnya Tiga nomor di telpon Tiga-tiga tak diangkat Telepon nomor ini berbunyi sebentar mati Telepon ini setengah mati tak diangkat Telepon ini tak nyambung Tiba-tiba Tas Sobo Berjumpa di kantor rektor Wynn Orang juga saya telpon Berjumpa Kapan kau balik kan Nomor saya kan tiga kenapa Nomor kau tiga-tiga aku telpon tak kau angkat Kapan kau balik kan Ah masalah duit ini kecil Nanti ini Kutunggu besok pagi Kalau tak kau bayar besok pagi Kukapak kepala kau Balik duit Balik Tersebarlah di grup-grup Bahwa orang ini sudah bayar hutang ke saya Yang lain-lain pun berdatangan ke saya Ustaz dibayar Aku dibayar udah balik duit Cuma ada caranya Pak Ustaz? Nah gini kuajarkan kalian Gini caranya ya Tutorial Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma alimna ma yanfa'una Wa anfa'na bima'alamtana Innaka anta al-alimul hakim Rabbi syurah li sadri Wa yasirli ambri Wa hlul unqadatan min lisani Yafqahu khawli Kita lanjutkan membaca kitab Mukhtasar Al-Tarhib Al-Tarhib Karya Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Ringkasan Dari kitab Imam Al-Munziri Hadis nomor 270 Bisanadihi dengan sanatnya An-Abdillah ibn Mas'ud Diriwayatkan dari sahabat Nabi Namanya Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu an Anid Nabi sallallahu alaihi wa sallam Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Bunyi hadisnya Kullu qardin sadaqah Kullu setiap Qardin pinjaman Sadaqah Dapat pahala sedekah Setiap orang yang memberikan pinjaman Maka dia dapat pahala sedekah Pertanyaannya Samakah antara pinjaman dengan sedekah? As-suku tu'alamatul ridha Diam tanda setuju Setuju apa ini? Apakah setuju pinjaman itu jadi sedekah? Apakah setuju pinjaman itu jadi sedekah? Kullu qardin sadaqah Saya minjam ke ibu Seratus ribu Saya bayar nanti tanggal satu ramadhan Seratus ribu Apa namanya? Pinjam Saya pinjam ke ibu Seratus ribu Nanti saya bayar ramadhan Seratus ribu Tapi sebagai jaminannya Peganglah jam tangan saya ini Apa namanya? Kadai Saya dapat seratus ribu Saya dapat seratus ribu dari ibu Kata ibu Pak Ustaz ini seratus ribu Tak perlu dibalikkan satu ramadhan Apa namanya? Sadaqah Ibu kasih tahu Pak Ustaz ini ada seratus ribu Karena gaji saya sebulan 85 gram emas setahun Setiap bulan saya keluarkan Dua setengah persen Dan ini bagiannya ada seratus ribu Untuk Ustaz Apa namanya? Sakat Jadi setiap duit yang keluar dari kita itu Ada akatnya Akatnya ibu kalau dikasih orang duit Tanya dulu Yang main terima aja Nah Tak sama antara pinjaman dengan sedekah Kalau duitnya balik lagi Namanya Pinjaman Kalau duitnya tak balik Namanya Maka kata Nabi Kullu kardin sadaqah Setiap kamu memberikan pinjaman Itu sudah terhitung sebagai Terhitung sebagai sadaqah Tapi zaman sekarang Biasanya kalau kita ngasih pinjaman Memang betul-betul jadi sadaqah Betul tak cakap saya ini Betul Betul Makanya saya beberapa orang datang Ustaz Minjam saya duit Saya bilang daripada kita bermusuh nanti Aku tak ada duit Ini ada 100 ribu Ambilah Tak usah balikkan Daripada nanti kita berkelahi Lebih banyak pula bensin menagihnya Daripada duit yang ditagih Jadi kalau ada orang mengatakan Ustaz Daging kambing Menaikkan darah tinggi Saya selalu Makan daging kambing Tak naik darah tinggi Yang menaikkan darah tinggi Itu menagih utang Naik Bukan cuma darah tinggi naik Setan pun naik Makanya ayat yang paling panjang Dalam Al-Quran Bukan ayat tentang puasa Tapi ayat yang paling panjang adalah Al-Baqarah 282 Satu halaman full Ya ayuhalladhina amanu Iza tadayantum Bidainin ila ajalim Musammam faktubuh Kalau kamu menjalin Transaksi hutang-piutang Dengan orang Faktubuh Bagaimana caranya? Faktubuh Tulis Kau minjam uang? Ya Kapan dibayar? Bulan Mei Tahun berapa? 2024 Tanggal berapa? Tanggal 1 Pagi apa sore? Pagi Jam berapa? Sedetil itu Waliaktubbainakum Andaklah dicatat Satu orang penulis Yangkat satu orang penulis Wala ya'bakatibun ayyaktubah Kama'alamullah Wal Terus Falyum lilladhi alaihil Hakku Hendaklah yang punya hak itu Mengimlakkan Kau menulis? Ya Tulis ini Saya yang bertanggah-tanggah di bawah ini Sebagai pihak pertama yang memberikan pinjaman Ada pun yang kedua adalah Memberi pinjam Meminjam Wastashidu syahidaini Hendaklah mengangkat dua orang saksi laki-laki Illam yakuna rajulaini Kalau tidak ada seorang Kalau tak ada saksi duanya laki-laki Maka seorang laki-laki Wa mra'atani dua orang perempuan Antadilla ihdahuma Kalau satu lupa Diingatkan yang satu Ada dalam Quran solat zuhur empat rakaat Tak ada Ada dalam Quran solat maghrib tiga rakaat Yang dua berbunyi Yang satu tak berbunyi Tak ada Tapi tentang masalah hutang pihutang Detail Kenapa? Karena kalau selip-selip Dalam masalah hutan Menjadi Kelahi Betul tak? Saya datang ke Bogor Ceramah Di pintu rumah orang itu tertulis Meminjamkan uang Menambah musuh Betul? Ibu tulis depan pintu Meminjamkan uang Menambah musuh Saya terus terang banyak Menjadi musuh Kawan jadi lawan Gara-gara masalah duit ini Alhamdulillah kita udah berjalan Tiga tahun Tak pernah kita bermusuh Karena kita tak pernah pinjam-meminjam Mungkin kalau kita pinjam-meminjam Berkelahi juga kita ujungnya Tapi insyaAllah tidak InsyaAllah Amin Maka siapa yang memberikan pinjaman Sodakoh Bernilai sodakoh Loh Sodakoh itu kan duit Pak Ustaz Habis itu tak balik lagi Kalau minjam ini Duitnya balik lagi Atau tidak? Balik Kenapa terhitung dapat sodakoh? Karena Meringankan Beban Orang lain Walaupun duitnya baik Tapi Saat itu dia lapar Kita kasih pinjam 20 ribu Dibeliknya nasi Makan dia Nanti dia ada duit Dia balikkan lagi Maka walaupun duit kita selalu tak balik Jangan Taubat Taubat itu Aku taubat Minum khomar Aku taubat Bejudi Aku taubat Ribah Jangan sampai Aku taubat Minjami orang Tak boleh Karena taubat itu dari perbuatan Do Dosa Ada pun dari perbuatan baik Jangan taubat Mudah-mudahan ibu-ibu yang selalu memberikan pinjaman Semuanya bernilai sodakoh Jangan diungkit-ungkit Apalagi di posting Rawahut Tabrani Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani Bisanadin Hasan Sanatnya Hasan Wal-Bayhaqi Dan Imam Al-Bayhaqi Imam At-Tabrani Nama kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir Al-Mu'jam Al-Sahir Al-Mu'jam Al-Ausat Imam Al-Bayhaqi Nama kitabnya As-Sunan Al-Kubra Sanatnya kata dia Sanat Hasan Sanat paling tinggi Sohi Di bawah Sohi Hasan Di bawah Hasan Doi Doi batian lemah Berikutnya Hadis 271 Wa'an hu Wa'an hu Kemana pergi hu-nya Dari Abdullah bin Mas'ud juga Maksudnya Kalau hadis yang pertama tadi dari Abdullah bin Mas'ud Yang kedua ini pun juga dari Abdullah bin Mas'ud Annal Nabi Sallallam Kala Nabi bersabda Mamin Muslimin Kalau ada orang Muslim Yukridu Musliman Ngasih pinjaman kepada seorang Muslim Ada seorang Muslim Ngasih pinjaman kepada seorang Muslim Kordon pinjaman Marotan Sekali Ibu Ibu ngasih pinjaman Sekali Illa Kana Kausodakotiham Marotaini Dapat Pahala Dua Ngasih pinjaman Sekali Dapat Pahala Dua Ini motivasi Supaya kita Menolong Orang lain Tapi pengalaman saya Saking banyaknya Duit tak balik Maka kita Kita tengok dulu Kira-kira Sanggup tak dia membayar Kalau Agak-agaknya Tak sanggup Ada orang ini Licin Karena Makanan dia Belut yang digoreng Pakai oli Licin Tak bisa dipegang Maka Bilang sama dia Daripada kita Bermusuh Berkelahi Ini ada beberapa duit Pakailah Tapi jangan balik Kalau tak sanggup semua sekali Bilang Aku tak sanggup Kalau khawatir juga Pegang jaminan Surat tanah STNK BPKB Entah apalah Dipegang Karena khawatirnya Tak balik Kita Banyak Mutor Tapi pahalanya Dua kali Rawahu Ibn Majah Diniwetkan oleh Imam Ibn Majah Wasohahahu Ibn Hibban Kata Imam Ibn Hibban Hadisnya Sohih Kalau ada Nanti orang yang ragu Ini hadisnya Sohih Wa akhirajahul Bayhaqi Dirwetkan juga oleh Imam Al-Bayhaqi Marfu'an Wa Mawqufan Kalau Sanatnya Sampai ke Nabi Nama hadisnya Marfu' Kalau Sanatnya Sampai Ke Sahabat Nabi Nama hadisnya Mawquf Kalau Sanatnya Cuma Sampai Ketabi'in Nama hadisnya Makakto Saya ulang Sekali lagi Kalau Sanatnya Sampai Ke Nabi Nama hadisnya Marfu' Kalau Sanatnya Sampai Ke Sahabat Nabi Nama hadisnya Mawquf Kalau Sanatnya Sampai Ketabi'in Makakto Kalau Kalau Ada Orang Meninggal Sedekahlah Tujuh hari Tujuh malam Makanan Untuk Meringankan Orang Yang Meninggal Ini Diriwayatkan Dari Laki-laki Namanya Imam Atta Dan Dia Adalah Seorang Tabi'in Pertanyaannya Apakah Nama hadis Ini Kenapa Maktuk Cuman Sampai Tabi'in Kalau Ada Orang Berjumpa Sama Nabi Namanya Sahabat Berjumpa Dengan Abu Bakar Dengan Umar Dengan Usman Tapi Tak Jumpa Dengan Nabi Namanya Tabi'in Kalau Jumpa Dengan Nabi Sahabat Kalau Jumpa Dengan Sahabat Tabi'in Jelas Bisa Dingat Dingat Yang Tak Bisa Cuman Lagi Bisa Kita Paksa Orang Saya Selalu Kena Paksa Cerama Di Masjid Ustaz Ingat Sama Saya Saya Apa Ustaz Cuman Aku Tak Ingat Berapa Masjid Tempat Aku Cerama Dalam Sebulan Pagi Tadi Pajam 8 BSP BSI BRKS Masjid Alhusna Depan Uwir Ini Sekarang Mahat Az-Zahra Nanti Malam Besok Ampat Besok Malam Cuman Aku Mau Mengingat Jadi Paksanya Saya Apa Ustaz Aku Tak Ingat Makanya Kadang Saya Daripada Dia Kecewa Kan Kecewa Orang Kenal Ustaz Sama Saya Iya Saya Maksud Saya Itu Iya Kenal Hamba Allah Orang Islam Saya Kadang Dihujinya Kalau Memang Ustaz Kenal Coba Ingat Dimana Serba Salah Saya Mau Menangis Saya Dibuat Bilang Tak Ingat Dia Kecewa Kita Bilang Maksudnya Asal Sudah Saya Bilang Iya Iya Kan Ajalah Itu Berikutnya Hadis Yang Kedua 272 An Abi Hurairata Dari Abu Hurairah Radiyallahu An Kala Dia Berkata Kala Rasulullah Sallallahu Sallam Rasulullah Bersabda Man Yassara Siapa Yang Memudahkan Ala Muxirin Memudahkan Orang Yang Kesulitan Di dunia Di dunia Dimudahkan Allah Urusan Di dunia Dimudahkan Allah Pula Urusan Dia Di Akhirat Amin Siapa Yang Memudahkan Urusan Orang Di Dunia Maka Dimudahkan Allah Urusannya Di Dunia Dan Dimudahkan Pula Urusan Di Akhirat Itu Hadis Nabi Yang Menghapal Hadis Yang Mengasih Pinjaman Atau Yang Meminjam Saya Ulang Sekali Lagi Yang Mestinya Menghapal Hadis Ini Yang Mengasih Pinjaman Atau Yang Meminjam Yang Mengasih Pinjaman Supaya Dia Mudah Memberi Sekarang Yang 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 Meminjam Pak Ustaz Pinjam Saya Duit Aku Tak Ada Duit Aku Bukan Orang Kaya Tak Ada Duit Dibacakannya Hadis Siapa Yang Memudahkan Pinjaman Ustaz Dimudahkan Allah Dia Pada Hari Gimana Kita Mestinya Menghadapi Orang Macam Gini Kita Bilang Itu Hadis Aku Bukan Hadis Kau Banyak Sekarang Orang Ini Salah Hapal Yang Dihapalnya Hadis Orang Itu Hadis Orang Yang Memberi Pinjaman Yang Meminjam Hadis Yang Dia Hapal Adalah Siapa Yang Tak Menunaikan Janji Maka Dia Mun Mun Pek Karena Banyak Orang Meminjam Tak Sesuai Janji Man Yassar An Muxirin Fit Dunia Siapa Yang Memudahkan Urusan Orang Di Dunia Yassar Allahu Alayhi Fit Dunia Wal Akhirah Dimudahkan Allah Baginya Di Dunia Dan Di Akhirat Mudah-mudahan Kita Diberikan Allah Rezki Alhamdulillah Kalau ada orang bersin Diucapkannya Alhamdulillah Kita jawab Ya Alhamdulillah Kita sedang di airport Menunggu pesawat Bersin dia Diam dia Cuma respon kita Kita diam juga Kalau kita bilang Ya Alhamdulillah Entah dia tak Islam Alhamdulillah Kita bilang Aku tak Islam Itu maka Hadis itu Detail Ketika dia bilang Alhamdulillah Dia bilang Ya Alhamdulillah Merespon orang lain Pedu Peduli sama orang lain Islam ini bukan agama Yang tak tahu menau Yang penting aku sholat Yang penting aku tahajud Yang penting aku umrah Yang penting aku bersikir Masalah kau bersin Pingsan Mampus lah kau situ Islam ini agama Yang merasakan Perasaan orang Nampak orang Kesusahan Kita tolong Tak sanggup Kita tolong Dengan duit Tolong Dengan Cak Cakap Aku tak bisa Memberi kau pinjaman Tapi insya Allah Diselesaikan Allah Masalah Jangan pula Udah lah Tak bisa minjam Tak bisa Mengasih pinjaman Menghasut Menghasut pula Aku tak bisa minjam Tapi kalau kau mau minjam Pergi sana Aku ini susah Pak Ustaz Aku ini susah Pak Ustaz Aku ini susah Pak Ustaz Aku ini susah Tak ada minjam-minjam Sakit hati dia Aku tak bisa minjami Aku pun dalam keadaan Susah juga ini sekarang Jadi kau mudah-mudahan Dimudahkan Allah Tak bisa Menenangkan orang Dengan duit Menenangkan orang Dengan kataka Kataka Cuman kadang Orang minjam ini Tak usah lah banyak-banyak Nasihat Pak Ustaz Aku perlu duit Bukan nasihat Kati pula Rawahu muslimun Hadis ini Diriwayatkan oleh Imam muslim Disebutkan Imam Ibn Hibban Hakadah Macam ini riwayatnya Mukhtasaran Ringkas Diriwayatkan juga oleh Imam At-Tabrani Lafaznya Begini bunyi lafaznya Ashadu ala Rasulillah Saya bersaksi Atas Rasulullah Saya mendengarnya Bersumpah dia Memang ini hadis Yang ku dengar Dari Rasulullah S.A.W Inna awalan nas Manusia yang Pertama kali Yastazillu Fi zillillah Yawmal qiyamah Di padang mahsyar Itu ada Tak atap Tak ada Ada pokok kayu Tak ada Tak ada atap Tak ada pokok kayu Tak ada gunung Padang mahsyar Panas Siapa yang pertama kali Dapat naungan Nanti di padang mahsyar Rojulun Seorang Anzara Mu'asiran Yang Mengasih Tenggat Waktu Orang yang Kesulitan Hatta Yajida Syai'an Sampai dia Sanggup membayar Kau kemarin Janji Mau bayar Satu Ramadan Iya Kapan kau bisa bayar Saya Belum bisa bayar Pak Ustaz InsyaAllah Saya bayar Satu syawal Itu cair InsyaAllah Dana dari kantor Inilah Orang yang Pertama kali Nanti dapat Naungan Di padang mahsyar Ibu mau Dapat naungan Di padang mahsyar Kasih saya Tunda Bayar hutang Ini agak Ini hadis-hadis Yang begini Saya maunya Tolong dihapal Orang yang Memberi pinjaman Jangan Dijadikan Alat Untuk orang Yang meminjam Menembak Yang nanti Orang jauh-jauh Lah datang Dia dari pekan Baru Ke rimbo panjang Kapan kau Bisa bayar Kau mau Dapat naungan Di padang mahsyar Mau Kau tahu tak Orang yang pertama Dapat naungan Di padang mahsyar Kata Ustaz Selamat Waktu kami Pengajian sore Kau lah Yang dapat Pertama nanti Syaratnya Aku kasih aku Tenggat waktu Sampai aku mati Ini namanya Mengakal Akali orang Jangan Mengakal Akali orang Pake dalil Ingat Kita akan Dituntut Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang paling Elok Yang paling Bagusnya Disedekahkan Yang mau Ku tagih Kau Kerimbo panjang Ini Cuman Seratus Ribunya Aku Sudah Sepuluh Kali Bolak Balik Habis Bensin Ku Sepuluh Ribu Sepuluh Ribu Bolak Balik Udah Seratus Jadi Daripada Bertambah Pula Biayaku Jadi Seratus Puh Ribu Ku Sedekahkan Ajalah Kau Ambil Itu Itulah Orang Yang dapat Naungan Dibadah Masyarakat Tapi Hatinya Betul Betul Tulus Jangan Kau Ambil Lelangat Tuhan Kau Ambil Kau Kau Mau Bayar Aku Tak Bisa Bayar Pak Ambil Tujuh Keturunan Kau Sumpah Makan Kadal Kalau Mau Sedekah Kasihkan Dengan Baik Kalau Tidak Mau Tambah Tenggat Waktunya Nanti Tagih Lagi Makanya Sebelum Mengasih Itu Pikir Pikir Pan Yang Sudah Lalu Apa Boleh Buat Nasi Sudah Jadi Tay Ayam Lu Tak Berbayar Bayar Ribuk Cerita Bubur Juga Lagi Saya Memang Kalau Perkara Menagih Ini Ya Allah Mungkin Dia Diciptakan Dari Tanah Juga Sama Macam Kita Cuma Tanah Liat Kalau Yang Tanah Sengketa Itu Mengambil Surat Tanah Kita Kalau Orang Yang Payah Bayar Hutang Ini Ini Diciptakan Dari Tanah Liat Liat Kali Usah Kali Waktu Datang Minjam Manisnya Ya Allah Bertanam Tebu Di tepi Bibir Begitu Kita Menagihnya Tiga Nomor Ditelepon Tiga Tiga Tidak Diangkat Telepon Nomor Nomor Berbunyi Sebentar Mati Telepon Ini Setengah Mati Tak Diangkat Telepon Ini Tak Nyambung Tiba Tiba Tas Sobok Berjumpa Di kantor Rektor Win Orang Sudah Saya Telepon Berjumpa Terjumpa Saya Bila Kapan Kau Balikkan Nomor Saya Kan Tiga Kenapa Nomor Kau Tiga Tiga Kau Telepon Tak Kau Angkat Kapan Kau Balikkan Masalah Duit Kecil Nanti Ini Kutunggu Besok Pagi Kalau Tak Kau Bayar Besok Pagi Kuk Kepala Kau Balik Balik Tersebar Di grup Grup Bahwa Orang Ini Sudah Bayar Utang Ke Saya Yang Lain Lain Pun Berdatangan Ke Saya Ustaz Dibayar Aku Dibayar Sudah Balik Duit Cuma Caranya Pak Ustaz Gini Kau Ajarkan Kalian Gini Caranya Tutorial Kalau Tak Kau Bayar Besok Pagi Kau Kapak Kepala Kau Aduh Kami Tak Sanggup Pak Tak Sanggup Kami Pak Kalau Kalau Tak Sanggup Kau Ikhraskan Ajalah True Story Itu Kisah Nyata Jadi Memang Pikir Dulu Pendapatan Sesal Kemudian Jada Ber Telan Bulat Bulat Kita Ditelan Mungkin Orang Yang Payah Berutang Diciptakan Dari Tanah Lihat Makanannya Ular Sawah Lihat Ular Sawah Eh Pernah Ustaz Makan Ular Sawah Aku Sedekahkan Duitku Ini Kekau Yang Kau Tak Sanggup Membayarnya Itu Kusedekahkan Lalu Apa Kata Dia Hartaku Yang Kau Pinjam Itu Bernilai Sodakah Mengharapkan Balasan Dari Dari Diambiknya Surat Perjanjian Di Koyaknya Harta Yang Ada Dalam Ini Ambilah Lillah Dan Perjanjian Kubatalkan Itulah Yang Dapat Nanti Kubatalkan Tapi Yang Saya Koyak Ini Bukan Surat Perjanjian Ini Surat Tanya Jawab Beberapa Waktu Yang Lalu Maksudnya Siapa Siapa Yang Menonton Ini Yang Minjam Jangan Kalian Harap Sudah Kubatalkan Belum Dianggap Alhamdulillah Sudah Dikoyak Ustaz Bukan Koyak Ini Bukan Itu Yang Orang Ditagih Nanti Kenapa Kau Tak Bayar Kemarin Kemarin Ustaz Koyak Aku Tengok Aku Nonton Streaming Kata Dia Yang Sudah Berjanjian Yang Sudah Dibuat Hadis Ini Diduairkan Imam Al-Baghawi Dalam Syarah As-Sunnah Bilabzin Dengan Lafaz Siapa Yang Melepaskan Orang Yang Berhutang Aum Maha'an Hu Atau Dihapusnya Perjanjian Dikoyaknya Disobeknya Kana Fizillil Arsy Yawmal Qiyamah Dia Berada Di bawah Arash Pada hari Kiyamah Ada Arash Tempat Yang Paling Mulia Besar Di bawah Arash Ini Teduh Tak Panas Disitulah Tempat Orang Yang Mengikhlaskan Hutangnya Tak Dibayar Dan Diserahkannya Semua Kepada Allah Mudah-mudahan Kita Bisa Berlapang Dada Melepaskan Hutang Dalam Kurung Yang Kecil Kecil Besar-besar Ini Berat Apalagi Mau hari Raya Ini Tebah Yang Bisa Belik Sepatu Bisa Belik Baju Mau Ditolong Salah Mau Tak Ditolong Salah Serbah Bukan Serbah 6,000 Serbah Salah Wali Abdillah Bin Ahmad Abdullah Bin Ahmad Kalau Dengar Ada Periwayat Hadis Namanya Abdullah Bin Ahmad Itu Anak Imam Ahmad Bin Ham Abdullah Bin Fizyadatil Musnad Dalam Tambahan Musnad Imam Ahmad Bin Ambal Nama Imam Pendiri Mazhab Hambali Punya Anak Laki-laki Namanya Abdullah Bin Ahmad Nama Kitab Ahmad Bin Hambal Itu Al-Musnad Ada Tambahan Tambahan Namanya Ziyadat Al-Musnad Ini bunyi Hadisnya Azallallahu Abdan Fizillihi Allah Memberikan Naungan Pada Seorang Hamba Yawmala Zillah Ila Zilluh Hari Itu Tak ada Tempat Benawang Kecuali Allah Siapa Dia Anzara Muqsiran Yang Memberi Tambahan Waktu Pada Orang Yang Kesulitan Autara Kali Harimin Atau Meninggalkan Orang Yang Berhutang Orang Yang Berhutang Ditinggalkannya Maksud Ditinggalkannya Udahlah Tak usah Bayar Lagi Udah Tak usah Bayar Wa Akhra Jahud Tabrani Hadis Ini Dirwayatkan Imam Tabrani Fil Kabir Dalam Al-Mu'jam Al-Kabir Dari Riwayat As'ad Bin Zurarah Ada Juga Dalam Kitab Al-Mu'jam Al-Ausad Dari Shaddad Bin Aus Terakhir Hadis 274 Wa'an Abi Hurairata Dari Abu Hurairah Rasulullah S.A.W. Rambi Muhammad S.A.W. Bersabda Ada Seorang Laki-laki Memberikan Pinjaman Kepada Seorang Fakana Yakulu Lifatahu Dia Berkata Kepada Hamba Sahayanya Iza Ataita Mu'siran Fatajawas Anhu Kalau Kau Datang Menagih Saya Ini Misalnya Misalnya Saya Ada Duit Saya Pinjamkan Ke Orang Lalu Saya Panggil Ustaz Ilham Ustaz Ilham Tolong Tagihkan Kesipulan Iza Ataita Mu'siran Kalau Kau Jumpa Orang Ini Kesulitan Payah Dia Membayar Tak Sanggup Fatajawas Anhu Maafkan Dia Bilang Sama Dia Udah Tak usah Bayar Lagi Mudah Mudahan Allah Pun Juga Melepaskan Saya Kulepaskan Kau Dari Hutang Supaya Allah Melepaskan Aku Dari Duh Sebagaimana Kumaafkan Hutangmu Dimaafkan Allah Pulahlah Hutangku Kalau Dia Mati Dia Akan Berjumpa Dengan Allah Kata Allah Sudah Ku Ampunkan Dosamu Karena Kau Sudah Mengampunkan Pinjaman Orang 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 Muttafakun Ali Hadis ini ada dalam Suhaib Bukhari Dan ada dalam Suhaib Mus Itulah Hadis kita Petang Ini Dari Jam Lima Kurang Sepuluh Sampai Jam Setengah Enam Selanjutnya Kita Jawab Pertanyaan Pertanyaan Ini Jumat Terakhir Menjelang Ramadan Di Bulan Ramadan Ada Kita Pengajian Sore Tidak Ada Pengajian Sore Dilanjutkan Nanti Halal Bi Halal Pengajian Pertama Di Bulan April Kenapa Tak Ada Sore Kalau Subuh Tetap Ada Subuh Masjid Masjid Musallah Kenapa Subuh Ada Karena Memang Pengajian Subuh Di Bulan Ramadan Makin Banyak Kenapa Asar Tak Ada Ibu Mau Memasak Kolak Dibuat Pengajian Rabu Cimana Buka Puasa Sore Betul Itulah Alasannya Tapi Jangan Sampai Tak Mengaji Di Baca Quran Jadi Ini Jumat Terakhir Mudah Mudah Kita Jumpa Lagi Jumat Idul Fitri Nanti InsyaAllah Mohon Doakan Ibu Saya Sedang Sakit Nanti Di Akhir Majlis Kita Berdoa Atas Nama Ibu Ref Nita Di Akhir Majlis Kita Doakan Yang Sakit Supaya Diberikan Kesembuhan Berdosakah Kita Ikut Partisipasi Biaya Di keluarga Beli Perlengkapan Sembah Yang Mertua Yang Tak Islam Beli Dupa Beli Kertas Sembah Yang Dan Lain Lain Ikut Berdosa Karena Siapa Yang Ikut Buat Maksiat Dapat Dosa Maksiat Maksiat Yang Paling Besar Adalah Maksiat Mempersekutukan Allah Ada Orang Mau Mabuk Ibu Ibu Sekalian Kami Mau Mabuk Tolong Nyumbang Perumah 10.000 Ibu Kasih Mohon Maaf Aku Tak Bisa Mabuk Cuma Aku Ngirim Majanis 20.000 Selamat Mabuk Kalian Maka Ibu Berdosa Siapa Yang Menengok Kemungkaran Robah Dengan Tak Kemungkaran Nyumbang Mabuk Kemungkaran Nyumbang Sirik Kemungkaran Karena La Ilaha Illa Aku Tak Bisa Nyumbang Duit Karena Menurut Agamaku Tidak Boleh Menyumbang Untuk Perbuatan Yang Dilarang Tapi Aku Ngasih Hadiah Dalam Islam Boleh Mengasih Hadiah Walaupun Kepada Sudara Yang Tak Islam Ini Kukasih Kau Hadiah Kain Ini Kukasih Hadiah Baju Ini Kukasih Hadiah Jaket Ini Kukasih Hadiah Suplemen Vitamin Amin Ini Kukasih Hadiah Jadi Tolong Jelaskan Ke Keluarga Kita Supaya Jangan Sampai Putus Silatuk Tadi Kau Minta Iuran Kan Cuman 10 Ribu Ya Harga Kain 200 Ribu Harga Baju 300 Ribu Lebih Banyak Lagi Artinya Aku Bukan Pelit Tak Mau Ngasih Tapi Karena Ini Terkait Dengan Ajaran Agamaku Orang Biasanya Kalau Kita Jelaskan Dia Bisa Nerima Jelaskan Dengan Bahasa Yang Santun Yang Baik Jelas Islam Ini Agama Sangat Baik Boleh Kita Bersedekah Kepada Sudara Kita Tak Islam Boleh Tapi Kalau Terkait Tentang Masalah Perbuatan Mungkar Bagaimana Cara Menyampaikan Kesuami Karena Beliau Selalu Menjawab Tidak Apalah Kan Cuma Ngikuti Adat Tradisi Bukan Maksud Maksud Lain Dek Abang Mau Pergi Sebentar Ya Pergi Kemana Bang Ini Acara Malam Tahun Baru Mabuk Mabuk Sebentar Tak Boleh Itu Bang Haram Gak Apa-apalah Ini Kan Tradisi Bisa Kalau Bertentangan Antara Adat Istiadat Tradisi Dengan Agama Pakai Agama Atau Pakai Tradisi Pakai Agama Tradisi Ditinggalkan Karena Tradisi Yang Mengandung Perbuatan Maksiat Dan Mungkar Agama Islam Ini Ada Namanya Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Ada Pun Tradisi Yang Baik-baik Tak Ada Salah Tapi Kalau Tradisi Itu Menyebabkan Durhaka Kepada Allah Tidak Boleh Jangan Mengenteng Entengkan Jangan Memudah Mudahkan Agama Islam Ini Agama Yang Mudah Tapi Jangan Memudah Mudah Jelas Sekali Haram Tetap Haram Tak Ada Tawar Menawar Haram Ya Tapi Ini Tradisi Keluarga Kita Jadi Makroh Bisa Ditawar Bolehkah Kita Maaf Maaf Sebelum Masuk Bulan Suci Ramadhan Allah Memperhatikan Semua Makhluknya Pada Malam Nisfu Syaban Diampunkannya Semua Makhluknya Pada Malam Nisfu Syaban Kecuali Dua Orang Pertama Musyrik Yang Kedua Musyahid Musyahid Orang Yang Berkelahi Betengkar Belum Berdamai Malam Nisfu Syaban Semua Orang Diampunkan Allah Kecuali Orang Musyrik Dan Orang Betengkar Belum Berdamai Pertanyaannya Bagaimana Kalau Ada Orang Bermaaf Maapan Menjelang Maafkan Dosaku Ya Ini Mau Bulan Puasa Bagaimana Terlam Terlambat Karena Mestinya Bermaaf Maapan Sebelum Malam Belum Payah Jeramah Sama Orang Belum Makan Mestinya Bermaaf Maapan Itu Sebelum Malam Nisfu Syaban Nanti Malam Nisfu Syaban Malam 15 Mestinya Sebelum Malam Nisfu Syaban Itulah Nisfu Syaban Itulah Minta maaf Karena Di malam Nisfu Syaban Itulah Pembukaan Pintu Maaf Sebesar Besarnya Dari Allah Daripada Tidak Sama Sekali Jadilah Udah Malam Nisfu Syaban Tak Dapat Jangan Pula Malam Ramadan Tak Dapat Juga Itulah Maka Sebelum Ramadan Orang Bermaaf Jadi Kalau Ada Orang Kau Udah Minta maaf Aku Nunggu Minta maaf Nunggu Idul Fitri Nunggu Minta maaf Itu Jangan Menunggu Idul Fitri Yakin Betul Dia Malaikal Maut Datang Sebelum Idul Fitri Kira Kira Bagus Tak Tradisi Minta maaf Sebelum Ramadan Bagus Minta maaf Mau Bapak Ibu Memaafkan Dosa Saya Mau Ibu Memaafkan Dosa Saya Udah Selesai Makanya Ada Tradisi Kenduri Undang Kawan Sahabat Tetangga Semua Setelah Diundang Semuanya Barulah Barulah Kemudian Dikasih Makan Kirim Doa Untuk Orang Meninggal Habis Itu Baru Tanya Bapak Idul Jiran Tetangga Kawan Sahabat Semua Mau Menyambut Bulan Sucur Ramadan Ini Saya Minta maaf Mau Kalian Maafkan Saya Habis Itu Orang Tepun Kan Udah Kenyang Nasih Ada Lagi Tradisi Mengundang Kenduri Sebelum Puasa Saya Dulu Tinggal Di Asrama Waktu Ada Ibu Yang Orang Indra Kirih Hulu Disitu Tradisinya Saya Tinggal Di Asrama Seminggu Sebelum Ramadan Itu Tiap Malam Tak Pernah Makan Di Asrama Rumah Sini Rumah Sini Habis Ramadan Satupun Tak Ada Undang Lagi Jelang Ramadan Itu Luar Biasa Itu Saya Sekolah Disana Tahun 95 Sekarang Sudah 2024 30 Tahun Yang Lalu Mudah Mudah Tradisi Begitu Masih Ada Lagi Dilaksanakan Orang Bukankah Setiap Kali Berbuat Salah Kita Harus Langsung Minta Maaf Memang Betul Setiap Salah Langsung Minta Maaf Tapi Daripada Tidak Sama Sekali Itulah Maka Ada Tradisi Minta Maaf Sebelum Malam Nisfu Syaban Minta Maaf Sebelum Ramadhan Minta Maaf Pada Pagi Idul Fitri Daripada Tidak Sama Sekali Yang Paling Bagusnya Langsung Minta Maaf Sarah Terasa Salah Langsung Minta Maaf Ustaz Kapan Minta Maaf Setiap Selesai Tausiah Demikianlah Tausiah Ini Saya Sampaikan Mohon Maaf Kalau Ada Kata-kata Yang Tidak Berkenan Di Hati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Seperti Tak ada Sangkutan Daripada Kita cari Dia di Padang Mahsar Padang Panjang Baya Bagaimana Hukumnya Mahar Menggunakan Uang Mempelai Wanita Karena Si Wanita Ingin Maharnya Di Buku Nikah Tertulis Sejuta Maka Dia Memberikan Uang Kepada Laki Laki Tersebut Untuk Dijadikan Tambahan Karena Laki Itu Hanya Punya Duit Seratus Ribu Dek Aku Tak ada Duitku Cuman Seratus Ribu Kata Si Perempuan Bang Aku Malulah Nanti Kalau Tertulis Di Surat Nikah Itu Seratus Ribu Ini Aku Ada Pula Sembilan Ratus Ambil Supaya Nanti Mahal Nikahnya Tertulis Nanti Di Surat Itu Ku Nikahkan Engkau Dengan Anakku Dengan Mahar Satu Juta Supaya Besar Jangan Sampai Nanti Ayahku Kecik Suaranya Dengan Mahar Seratus Nah Pertanya Bolehkah Si Laki Laki Itu Meminjam Duit Untuk Mahar Boleh Laki Laki Mau Menikah Dipinjam Duit Untuk Jadi Mahar Boleh Kemana Dia Meminjam Terserah Dia Minjam Kemana Si Perempuan Ini Mengasih 900 Ribu Ke Calon Suaminya Itu Jelaskan Dulu Akadnya Apa Jadi Kalau Kalian Yang Belum Menikah Datang Nanti Laki Laki Mengatakan Kupinjam Duit Kau 900 Ribu Tanya Apakah Ini Utang Kalau Utang Kapan Kau Bayar Kau Belum Menikah Sudah Berutang Cuman Atau Akadnya Itu Adalah Hadiah Ini Kukasih Ya Bang 900 Ribu Yang penting Dalam Islam Ini Yang Paling Penting Adalah A Akad Ada Namanya Akad Jual Beli Ada Namanya Akad Pinjam Meminjam Ada Namanya Akad Gadai Boleh Kupinjam Duit Kau Dik 900 Ribu Kata Si Adik Calon Bini Jangankan 900 Ribu Bang Nyawa Kukasihkan Satu Satunya Kesalahan Aku Waktu Hidup Di Dunia Ini Cuman Satu Labang Apa Dia Jatuh Cinta Sama Kau Jangan Kan Cuman 900 Ribu Ambil Semua STNK BPKB Surat Tanah Ambil semua STNK Siapa Ntar Tahu STNK Siapa Jelas Bagaimana Jangan Mengganti Puasa Orang Yang Berhutang Dan Orang Yang Sudah Meninggal Sebelum Selesai Mengganti Hitung Teng Catatannya Makanya Ibu Yang Mengkodok Puasa Catat Ustazah Mengandung Sami Tinggal Puasa Menyusukan Sami Tinggal Puasa Catat Ada catat Berapa Yang Sudah Dikodok Berapa Yang Belum Ada Ibu Yang Belum Mencatat Catat Berapa Yang Sudah Berapa Yang Belum Sehingga Nanti Kalau Ibu Kasih Tahu Ke Suami Bang Kalau Aku Mati Catatan Utang Puasa Disini Paya Diting Man Mata Siapa Yang Mati Wa Alayhi Siamun Punya Utang Puasa Soma Al Hu Aliyuhu Maka Ahli Warisnya Nanti Menggantikan Puasanya Apakah Digantikan Dikodokkan Atau Dibayarkan Vidyah Tengok Dulu Orang Tak Puasa Ini Kenapa Misalnya Saya Punya Ibu Almarhumah Saya Umurnya 70an Tahun Dia Tak Puasa Karena Tua Rentah Maka Tidak Dikodokkan Tapi Dibayarkan Vidyah Misalnya Ibu Punya Emak Umurnya 50 Tahun Sehat Dia Waktu Meninggal Dia Meninggalkan Puasa Maka Tidak Dibidyah Tapi Dikodok Tak Jelas Entah Berapa Utangnya Entah Fidyah Entah Kodok Tak Bisa Karena Tak Jelas Minta Akan Ampun Kepada Allah Mudah-mudahan Allah Mengampuninya Tapi Untuk Ibu Ibu Tolong Catat Siap Ibu Mencatat Catat Buat Buku Kecil Buku Catatan Catatan Jika Kita Memiliki Anak Di Luar Nikah Siapa Yang Berhak Menikahkan Dia Nanti Saat Dia Akad Nikah Yang Menikahkannya Adalah Sultan Hadisnya Sultan Jadi Wali Bagi Perempuan Yang Tak Punya Wali Dia Tak Ada Walinya Kerana Ayahnya Tak Ada Wali Itu Pertama Ayah Yang Kedua Atuk Yang Ketiga Abang Yang Keempat Adik Yang Kelima Abang Ayah Yang Keenam Adik Ayah Ayahnya Tak Ada Atuk Sedang Ayah Ada Apa Atuk Abangnya Tak Ada Abangnya Laki Laki Yang Ada Kakak Perempuan Adik Laki Laki Pun Tak Ada Abang Ayah Sedang Ayahnya Tak Ada Apalagi Abang Ayahnya Siapa Walinya Walinya Adalah Sultan Kalau Dia Tinggal Di Riau Sultan Siak Sri Indrapura Apakah Di Riau Masih Ada Sultan Tak Ada Karena Riau Sudah Bergabung Dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 19 1945 Melawan Belanda Sultan Sarif Kasim II Menyerah Bergabung Bersama Presiden Soekarno Maka Presiden Soekarno Dianggap Sebagai Ulil Amri Adaruri Bisaukah Presiden Soekarno Dianggap Sebagai Sultannya Orang Indonesia Presiden Soekarno Mengangkat Menteri Agama Menteri Agama Mengangkat Kepala Kantor Kanwil Agama Provinsi Riau Kepala Kanwil Mengangkat Kepala Kantor Menteri Agama Kabupaten Kampar Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar Mengangkat Yang paling Rendah Di bawah Selepel Camat KUA Itulah Maka Pak Pak Kualah Siapa Walinya Nanti Wali Hakim Wali Hakim Wali Hakim Itu Kalau zaman Sekarang Karena Tak Ada Sultan Maka Wali Hakim Adalah Pak Ku Maka Tak Ada Di Indonesia Buk Kuah Tak Ada Buk Kuah Kenapa Tak Ada Buk Kuah Karena Yang Menikahkan Itu Laki Laki Sultan Aku Nikahkan Engkau Sebagai Aku Wali Hakim Bagimu Dengan Fulan Bin Fulan Dengan Mahar Sebentuk Cincin Emas Tunai Sah Mu'alab Masuk Islam Ayah Tak Islam Atuk Tak Islam Abang Tak Islam Adik Tak Islam Pakcik Tak Islam Abang Ayah Tak Islam Siapa Walinya Wali Hakim Sultan Siapa Sultan Dan Hakim Di Indonesia Pak Kuah Jelas Kalian Santri pulang Nanti Ke kampung Halaman Ustazah Dari Mahat Az-Zahra Murid Ustaz Somad Iya Aku Mau nikah Besok Tak ada Waliku Ayah kau Tak ada Aku dulu Kecil Dibuang Dimasukkan Ke kardus Dititipkan Depan rumah Panti Aswan Dibuatkan Orang Akte Kelahiranku Binti Kardus Siapalah Waliku Ustazah Ditanya Kalian Siapa Wali Dia Wali Kau Kau Kena Tak Jelas Ayahmu Maka Walimu Adalah Wali Wali Hakim Sekarang Ini Adalah Pak Kualah Yang Menikahkan Dia Jelas Kalau ada Ayah Kalian Ayah Kalian Menikahkan Aku Nikahkan Engkau Dengan Mahar Sebentuk Cincin Emas Tunai Bagaimana Jika Hutang Puasa Ramadhan Belum Dibayar Saat Masuk Ramadhan Berikutnya Ini Ramadhan Tahun Lalu 1444 Utangnya Mesti Dibayar Sebelum Masuk Ramadhan Tahun Ini Ini Ramadhan Tahun Ini Mesti Dibayar Disini Tinggal Ibu Tujuh Hari Mesti Dibayar Disini Yang Masih Ada Utang Masih Bisa Kesempatan Membayar Besok Hari Ahad Senin Dua Hari Masih Bisa Bayar Tapi Katanya Tak Boleh Berpuasa Di Akhir Akhir Syaban Tak Boleh Puasa Setelah Nisbu Syaban Yang Tidak Boleh Itu Puasa Sunat Kalau Puasa Kodok Bu Puasa Kodok Nah Ramadhan Ini Kesini Tak Sempat Dia Membayar Sibuk Itu Ini Itu Ini Tak Sempat Bayar Lewat Masuk Ramadhan Berikutnya Maka Dia Kena Denda Satu Hari Kodok Tambah Dendanya Namanya Vidya Yang Selama Ini Kalau Tujuh Hari Cuman Tujuh Hari Selesai Setelah Lewat Ramadhan Ini Maka Dia Kena Tujuh Hari Plus Tujuh Vidya Tujuh Hari Kodok Tujuh Vidya Vidya Itu Satu Harinya Berapa Pak Ustaz Makan Pagi Makan Siang Makan Malam Menurut Bas Nas DKI 60.000 Makan Pagi Makan Siang Makan Malam 60.000 Berarti Kalau Tinggal Sepuluh Hari Berarti 600.000 Sebulan Tak Puasa Berarti 1.800.000 Jelas Bagaimana Hukumnya Orang Tertipu Online Berupa Uang Apakah Itu Termasuk Sodakoh Saya Pak Ustaz Tertipu 100.000 Saya Ikhlaskan Aja Pak Ustaz Itu Bukan Sodakoh Bohong Mesti Lapor Polisi Kenapa Bisa Tertipu Karena Saya Diiming Iming Siapa Mengimimi Grup Whatsapp Lapor Kepol Res Kepol Tabes Kepolda Ini Grup Whatsapp Channel Youtube Ini Channel Screenshot Makanya Kalau Ada Orang Mengirim Kabar Cepat Screenshot Sebelum Dihilangkannya Jangan Mau Menjadi Korban Penipuan Karena Duit Tak Balik Udah Ku Ikhlaskan Ajalah Kau Ikhlas Karena Terpaksa Bukan Karena Sebab Lillahi Ta'an Apakah Dia Bernilai Sodakok Sodakok Itu Diberikan Dengan Ketulusan Sedangkan Ini Adalah Memang Korban Penipu Penipuan Itu Hilang Niat Itu Sebelum Bukan Bukan Sesudah Terjadi Daripada Aku Capek Udah Aku Ikhlaskan Ajalah Jadi Nilai Sodakok Kata Siapa Jadi Nilai Tol Tak Mana Dalilnya Semua Perbuatan Mesti Dengan Dalil Apa Hukumnya Perempuan Ikut Mengiringi Jenazah Perempuan Mengiringi Jenazah Ke Kubur Hukumnya Makruh Perempuan Bagusnya Di rumah Saja Kenapa Perempuan Tak Boleh Mengiring Jenazah Sampai Ke Kubur Pengalaman Saya Menengok Perempuan Histeris Karena Beda Laki-laki Laki-laki Kalau dia Menengok Sesuatu Dia Tahan Dia Kalau Perempuan Tidak Histeris Perempuan Kalau Dia Trauma Dia Seumur Hidup Beda Laki-laki Laki-laki Mudah Lupa Kalau Perempuan Nampaknya Suaminya Tekubur Di Liang Lahat Ditengoknya Itu Seumur Hidup Dia Trauma Bisa Rusak Pikiran Maka Itulah Mengapa Perempuan Tidak Dianjurkan Untuk Ikut Mengiring Jenazah Dan Keliang Lahat Jadi Kalau Ada Perempuan Mati Suaminya Tak Ikut Keliang Lahat Orang Berbisik Bisik Itulah Tak Sayang Mungkin Belaki Lagi Ini Orang Tak Ngaji Karena Perempuan Bagusnya Di Rumah Bukan Ikut Mengiring Jenazah Nangis Di Tepi Yang Lahat Aku Ikut Banyak Saya Tengok Bukan Ikut Bohong Aja Banyak Lalu Yang Disitu Melarang Jangan Saya Kalau Ada Orang Nangis Di Tepi Kubur Saya Diam Aja Saya Tengok Betul Dia Mau Masuk Kalau Ada Nanti Orang Nangis Di Kubur Jangan Dilarang Biarkan Masuk 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 Sandiwaranya Tapi Kalau Anak Yang Mati Mungkin Karena Kehilangan Anak Ini Luar Biasa Makanya Dianjurkan Perempuan Di rumah Saja Berzikir Berdoa Baca Quran Karena Perasaan Perempuan Yang Lebih Halus Daripada Laki-laki Ingatan Perempuan Lebih Kuat Daripada Laki-laki Histerisnya Perempuan Lebih Dahsyat Daripada Laki-laki Kalau Nampak Ibu Ada Laki-laki Yang Histeris Dan Bencong Laki-laki Apa Perempuan Laki-laki Itu Tidak Histeris Saya Sebenarnya Perempuan Terjebak Di Tubuh Laki-laki Dasar Obreng Karena Saya Pernah Melihat Ceramah Di Sosmed Katanya Tidak Boleh Tidak Dianjurkan Makro Hukum Jadi Yang Mengiring Jenazah Sampai Ke Kubur Hanya Laki Laki Itulah Kaji Kita Sore Ini Saya Ucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadan Tahun 1445 Hijrah Takabbal Allah Minna Wa Minkum Solihal Amal Ibu Ini Ada Grup Whatsapp Pengajian Kita Ini Ada Grup Siapa Admin Ustazah Mengelolanya Ustazah Silvi Ibu Kalau Ada Pertanyaan Terkait Ramadan Berjumpa Nanti Di Jalan Masalah Ini Kirimkan Ke Ustazah Silvi Nanti Ustazah Silvi Mengirimkan Ke Ustazah Fatimah Saya Kirimkan Jawabannya Pertanyaan Pertanyaan Terkait Tentang Puasa Ramadan Ragu Nanti Kita Jawab Selamat Menaikan Ibadah Puasa Ramadan Takabbal Allah Minna Wa Minkum Solihal Amal Alah Zihniyah Mudah-mudahan Kita Sehat Wal Afiat Diterima Amal Ibadah Kita Al-Fatiha Auzubillahimina Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Malik Yawmiddin Berikan kami berkah di bulan sya'bah Dan Terimalah Amal puasa Ramadhan kami Ya Allah Almarhumah Ibu Almarhum Ayah Almarhum Datuk Nenek Guru-guru Kami Allah Maufirlahum Ampunkan Dosanya Warhamhum Berikan mereka Rahman Wa'afihim Maafkan Segala silap Salahnya Wa'afu'anhum Berikan mereka Kebaikan Akhirat Ya Allah Wa'ja'alil Jannata Masu'ahhum Jadikan Kubur mereka Salah satu Dari taman-taman Syurga Allahumma Ja'alqubur Rahum Radhatan Min Riyadil Jinan Jadikan Kuburnya Taman-taman Syurga Mula Ta'alqubur Rahum Hufratan Min Hufarin Niran Jangan Jadikan Kuburnya Satu Dari Lobang Neraka Allahumma Sahih Ajsadana Sehatkan Badan kami Supaya Kami Bisa Berpuasa Ramadhan Wa'quwi Imanana Kuatkan Iman Kami Ya Allah Rabbana Atina Fiddun Ya Hasanah Wa'quina Azabat Nar Wa'quina Allahumma Sayyidina Muhammad Wa'ala'alih Wa'alih 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 Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah